di fokus ada yang namanya link and match 8 plus i ternyata 8 plus i itu ada kurikulum pembelajaran berbasis project jumlah peran dan buku infrastruktur dari industri dosen dan industri yang didatangkan di kampus kemudian magang atau praktek ini sertifikasi dosen atau guru instruktur gitu ya kemudian yang ke-7 riset terapan nah ini kata kunci yang ketiga adalah riset terapan itu masih di link and match 8 plus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Direktur Benarist institut dan sekaligus pengurus nyanyi asam dan kawan-kawan tipis peneleh serta yang kami hormati Bapak Ibu dosen jurusan vokasi akutansi kalau bicara tentang riset vokasi akutansi kita akan bicara tentang bagaimana apakah memang riset terapan itu adalah riset yang terpisah dengan riset riset setia kemudian dia hanya memahami atau mempraktekan riset riset yang sudah ada kemudian diterapkan untuk melihat itu mungkin kita akan lihat dulu ya sebelum kita masuk ke bagaimana melakukan riset deh kita mencoba melihat dulu kebijakan nasional kita tentang pendidikan vokasi kemudian kita juga mungkin nanti akan jalan-jalan gitu ya jalan-jalan lihat pendidikan vokasi di luar negeri seperti apa dan kebijakan internasional seperti apa kemudian kemudian kita lihat di posisi riset harusnya seperti apa nah Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara tentang riset vokasi ya secara nasional riset vokasi itu biasanya dilihat sebagai riset terapan di perbulan tinggi vokasi nah kata kuncinya adalah kadang-kadang kita biasanya melihat bahwa akutansi atau sains itu ya itu di ranah vokasi harus memberikan dampak pada dunia usaha dan dunia industri tapi kalau saya lihat gitu ya kalau kita lihat bersama-sama sebenarnya kebijakan nasional kementerian pendidikan dan kebudayaan melihat vokasi itu kata kuncinya yang pertama adalah berorientasi pada produk luaran produk luaran yang produk terapan yang bermanfaat bagi masyarakat itu kata kunci jadi ada kesalahpahaman bahwa yang namanya riset terapan itu ya untuk industri iya industri memang iya tapi kalau saya dengarkan anu gitu ya saya baca lagi berita-berita kemudian nanti di YouTube nanti akan saya putarkan YouTube sebilis sekilas gitu ya tentang arah riset gitu ya termasuk ekosistem riset terapan inovatif yang dilakukan oleh kemudian kata kuncinya menurut direktur vokasi itu bahwa dosen vokasi itu ya sebaiknya melaksanakan tugas utamanya dengan menerapkan penelitian yang berorientasi luaran produk terapan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dunia itu kata kunci oke nah itu seperti apa nanti turunannya dalam praksisnya kita lihat nah salah satu yang lebih penting lagi adalah memang bahwa riset-riset dan produk-produk terapan akutansi itu kalau menurut ketua panitia di KT waktu panitia diskusi apa kelompok terkumpul itu atau fokus grup diskansion Adrianus dia mengatakan bahwa ya harusnya sesuai dorongan permintaan atau driven demand atau kebutuhan masyarakat yaitu customer needs yaitu masyarakat luas masyarakat dan industri pada berbagai level ini kata kunci keduanya masyarakat dan industri pada berbagai level artinya bisa industri besar industri menengah institusi rakyat gitu ya itu adalah fokus dari produk terapan dari riset akutansi fokasi salah satunya kalau kita secara sempit lagi ke fokasi akutansi ya artinya dia harus sesuai kebutuhan masyarakat dan industri pada berbagai level oke ini dua kata kunci nah kalau kita lihat saya beberapa hari ini kan nyari gitu ya youtube dari dikti fokasi ada yang namanya link and match 8 plus i ternyata 8 plus i itu ada kurikulum ada pembelajaran berbasis projek kemudian jumlah peran dan guru infrastruktur dari industri jadi dosen industri yang didatangkan di kampus kemudian kemudian magang atau praktek mungkin ini sertifikasi dosen atau guru instruktur gitu ya kemudian yang ketujuh riset terapan nah ini kata kunci yang ketiga adalah riset terapan itu masuk di apa di link and match 8 plus i nah kalau kita juga lihat ini ya ada satu kalimat yang dilontarkan ini kalau kita punya intuisi berpikir kualitatif berpikir non positif itu selalu melihat apa yang dikatakan orang ini ini sekaligus nanti oh gini cara melakukan riset nah dirijen fokasi bulan november tahun 2021 di salah satu seminar tentang membangun ekosistem ya membangun ekosistem riset terapan dia mengatakan riset-riset kita itu bukan fokus pada produk jadi artinya dosen-dosen selama ini tidak terlalu fokus pada produk dan bisa dikoneksikan ke industri tapi masih agak mengejar publikasi paper dan sebagainya kemudian ada kalimat beliau juga riset itu harusnya bermula dari kasus nyata dari industri dan atau masyarakat saya akan kutipkan-kutipkan beberapa kata kunci-kata kunci ini untuk memperjelas sebenarnya positioning kita dimana riset terapan itu nanti dimana kemudian setelah link and match 8 mpsi itu ya kemudian beliau menampilkan roadmap research and communication khusus untuk fokasi yang disebut teaching industry itu seperti apa jadi beliau mengatakan kata pentingnya sebenarnya ya meskipun ini masih niru-niru Jerman ya makanya nanti ini ada inkonsistensi beberapa hal tapi nanti gak apa-apa kita lihat nanti saya akan tunjukkan video juga video tentang fokasi yang diterbitkan oleh nah beliau juga mengatakan kampus fokasi itu adalah pabrik pabrik prototype ini penting ya pabrik ide atau pabrik prototype yang basisnya mulai dari market readiness level venture readiness level sampai technical readiness level ya apa jadi membuat prototype-prototype yang sesuai kebutuhan masyarakat yang disebut pasar itu sebenarnya kebutuhan masyarakat baru kemudian di level kedua adalah venture readiness level jadi itu dicoba diuji-cobakan sampai pada titik technical yang itu kemudian bisa secara industrial bisa diterapkan di berbagai level industrinya bukan hanya industri besar kadang-kadang pendidikan fokasi politeknik itu hanya melihat industri besar ya mungkin karena menguntungkan gitu ya banyak duitnya ini sebenarnya ada industri besar industri menengah dan industri rakyat kata kuncinya adalah sesuai kebutuhan masyarakat market demand itu yang disebut kebutuhan masyarakat sebenarnya nah baru setelah itu dipublikasikan menjadi paper bukan papernya dipublikasikan dulu yang penting dosennya bahagia baru kemudian melihat market readiness levelnya venture readiness level sampai technical readiness level tidak seperti itu nah ini saya hanya mengutip ya nanti kalau lebih detail silahkan nanti saya kasih link link youtube untuk mungkin Bapak Ibu juga pernah diundang untuk itu untuk diskusi tentang ini nah apakah itu sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita seperti sebenarnya yang disebut dengan masyarakat dunia industri industri besar industri menengah industri rakyat kemudian masyarakat itu seperti apa menurut tujuan pendidikan nasional kalau kita bicara tentang undang-undang dasar tahun 1945 ya pendidikan nasional itu ya yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia jadi tidak cukup market readiness level juga tapi harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa nah eknisnya gimana di pas ayat 5 dari pasal 31 memajukan ilmu dan pengetahuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama artinya produk luarannya produk akutansi terapannya itu harusnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia kalau Pak Dirjen kemarin mengatakan ya itu untuk kemandian nah ini kan sebenarnya ketika di ruang-ruang normatif itu disepakati seperti itu apakah itu di teknis juga ada makanya tujuan pendidikan nasional kemudian kalau di disisik disisik diturunkan menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu juga sama pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa jadi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk berkembangnya potensi persatidik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berahal mulia sehat ilmu berilmu cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab kata kuncinya adalah pendidikan nasional itu harus memberikan produknya yang sangat berorientasi pada kepentingan peradaban dan kepentingan kemandirian serta kata kunci lanjutannya adalah untuk apa agar manusia bertakwa produknya membuat manusia bertakwa atau tidak itu juga penting dan ini berbeda dengan UNESCO berbeda dengan SDGs yang orientasinya hanya berorientasi pada kognitif level social skill interpersonal problem solving analitik yang sangat rasional sangat rasional kalau Anda lihat di bawah yang education 2030 itu sangat rasional berbeda dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional UU D45 dan SISDICNAS di undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu oke jadi kata kunci sebenarnya pendidikan terapan kita maupun pendidikan yang akademik harusnya orientasinya manusia bertakwa yang sesuai Pancasila itu harus ada ekspresi ketuhanan harus ekspresi kehadapan harmoni surah hikmah dan keadilan sosial dan itu jelas berbeda makanya kita tadi kalau kita bicara tentang vokasi itu dia harus bisa memberikan produk yang sesuai dengan harapan masyarakat harapan masyarakat itu harapan Indonesia manusia itu ketuhanan yang maes kemanusiaan yang adil dan berada dan seterusnya yang sesuai Pancasila artinya produk kita bukan lagi produk yang hanya akutansinya adalah hasil dari mengutip atau mengcombine akutansi yang sudah ada tapi kita harus akutansi dikonstruksi menggunakan cara berpikir Pancasila itu nah kalau kita jalan-jalan lagi sekarang kita jalan-jalan ke tadi ada UNESCO kebijakan internasional kemudian riset-riset yang berkenaan dengan applied research terutama applied accounting research jadi yang berbasis vokasi ini ada salah satu dari catatan editor di jurnal of applied accounting research itu tahun 2011 dia mengatakan ada dua hal yang perlu di perhatikan oleh periset bahwa yang namanya riset terapan akutansi itu dia harus masuk ke isu-isu yang langsung di lapangan terutama di management and financial accounting tapi sebenarnya itu oke lah kalau itu sudah bapak ibu mungkin sudah tahu tapi ada yang kata kunci kedua yang penting apa ini yang second yang ada tanda panah merah itu ya Anglo-American models inevitably dominate our literature literature gitu ya potentially restricting the range of innovation and approaches available to practitioners maksudnya adalah bahwa basic research kita basic accounting kita itu terlalu didominasi oleh teori-teori Anglo-American jadi terlalu didominasi oleh Amerika riset-riset Amerika teori-teori Amerika teori-teori IFRS dan lain-lain gitu ya Eropanis gitu ya tapi ini sebenarnya malah menghalangi menghalangi restricting potensi restricting the range of innovation jadi riset-riset akutansi terapan itu terjebak pada dominasi teori dari luar sehingga dia tidak punya kemampuan inovasi dan yang itu memang akutansinya sesuai dengan karakter yang ada di masyarakat jadi rujukan barat sentris itu menghambat pemahaman yang lebih kontekstual yang sosiologis dan sesuai dengan budaya masyarakatnya wajar aja kalau riset vokasi itu dan akutansi aplikatif itu tidak punya daya terhadap kebutuhan masyarakat apa ada riset-riset yang kemudian itu menjadi produk luaran besar dari sebuah konsorsium perguruan tinggi vokasi yang itu membela akutansi-akutansi untuk masyarakat untuk nelayan untuk petani untuk industri kecil industri rakyat mereka terjebak pada industri-industri besar nah ini sangat di jadikan tekanan di dunia riset aplikatif di luar bahkan di jurnal ini pula jurnal applied accounting riset ini juga memberi contoh riset-riset kualitatif itu ada non-positif itu ada yang dapat mengkreasi banyak bahkan dapat mengkreasi akutansi aplikatif yang sesuai karakter kontekstral misalnya revising the budgeting model jadi merevisi model penganggaran di sebuah universitas yang tidak harus tidak harus berpikir bahwa penganggaran itu harus berbasis bisnis kalau kemudian institusi perguruan tinggi orientasinya bisnis ya hancur padahal yang namanya pendidikan tinggi itu dia ngomong harusnya apa namanya institusi pendidikan yang bukan berorientasi pada institusi non-profit not for profit institution jadi gimana caranya mendesain budgetingnya misalnya terus metodenya gimana pakai juristik inquiry dan konten analisis yang sama sekali tidak menggunakan angka angka hanya bisa dipakai sebagai data tambahan enggak masalah tapi basis risetnya bukan angka tapi cara berpikir juristik berbasis konten analisis ini contoh di luar makanya kemudian disini kalau Bu Ari saya di panelist institusi banyak berinteraksi dengan dosen dosen politeknik ada Bu Ari ada Bu Frida ada Pak Fauzi ada Pak Andy ada Pak Raza dan Bu Monica dan banyak kawan-kawan politeknik yang banyak juga komunikasi dengan penelit institusi sehingga saya menjadi oh ini keresahan-keresahan apa yang basisnya fokasi sampai Bu Ari itu kan menulis tentang artikel to concur or conquer di directing vocational accounting education menurut beliau kita ini mengikuti atau menaklukkan jadi mere directing menggeser menggeser pendidikan fokasi jadi menurut artikel ini bahwa sekarang kita ada di masa masa-masa yang kritis ketika revolusi industri 4.0 itu dunia artificial intelligence dunia algoritma robot komputer itu bisa mendrive kita dan akutansi bisa jadi adalah bagian yang paling lebih dulu akan tergusur nah makanya kemudian dia mengatakan ya kalau Bu Ari mengatakan kalau riset fokasi itu tidak mau berinteraksi berinteraksi atau memisahkan dirinya dengan riset-riset yang berorientasi akademik itu sebenarnya fokasi aku tadi sedang membunuh dirinya gitu ya satu itu sehingga terjebak pada industri yang sudah mapang nah ini kan bertentangan dengan tadi tujuan riset fokasi nasional kita gitu ya dan terjebak pada kepentingan kapitalis satu sisi Tuhan menjadi hilang karena kita orientasinya adalah 4.0 ya kalau katanya siapa katanya Yu Noval Harari gitu ya Noval Harari itu Harari mengatakan ya 4.0 ini awal mula dari bagaimana manusia menjadi Tuhan sudah tidak penting lagi Tuhan karena kita bisa mendeskripsikan kita sendiri kita sudah bisa menyelamatkan diri kita sendiri tanpa bantuan agama tanpa bantuan apapun rasionalitas menjadi penting nah rasionalitas yang penting itu intuisi yang bisa dibangkitkan itu melalui algoritma algoritma yang sangat angkasentris sehingga kemudian usulannya ya pendidikan vokasi sayangnya sudah di awal harusnya mengajarkan etika religius melibatkan siswa dalam konstruksi realitas mendorong kewirausahaan yang berbasis religiositas dan memastikan penguasaan atas teknologi informasi juga bukan kemudian kita yang didesain oleh sistem informasi tapi sistem informasi itu hanya menjadi alat bagi kita untuk menyelesaikan masalah kebutuhan masyarakat kalau kita lihat jalan-jalan itu kok bisa ya kita jadi memang riset-riset kita itu masih berorientasi barat wajar kalau kita sangat tidak care pada kepentingan kepentingan yang berorientasi pada agama karena paradigma barat yang menjadi basis dari riset itu selalu berorientasi pada realitas empiris pragmatis subjektif dan terutama kalau kita masuk pada tataran melihat riset-riset melihat vokasi berbasis cara berpikir positifisme ya cuman ya kalau ada perkembangan masyarakat begini ya sudah riset-riset vokasi hanya bisa menjelaskan to explain dan to predict tidak lebih dari itu padahal ada cara berpikir lain riset-riset yang menggunakan cara berpikir lain itu ada suasana batin masyarakat yang perlu dicari dengan suasana batin masyarakat itu interpretif ya suasana batin masyarakat kebudayaan masyarakat yang bisa jadi berbeda dengan akutansi kita ya kita bangun akutansi dari kebudayaan masyarakat nya atau kita berpikir kritis kita tidak cukup hanya melihat perubahan akutansi lewat kebudayaan masyarakat kalau tidak beragama bagaimana masyarakatnya kita intervensi cara berpikir kritis kita intervensi tapi tidak cukup agama disini hanya agama yang sifatnya empiris atau postmodern apalagi bisa jadi postmodern meninggalkan agama nah cara berpikir positif itu ya dia tidak melakukan apapun pantas saja banyak kritik terhadap riset-riset akutansi itu karena riset akutansi tidak memberikan dampak perubahan apapun terhadap masyarakat kecuali mengintervensi mengendalikan masyarakat lewat standar lewat teori teori-teori yang ada di barat dibawa ke Indonesia kemudian diadopsi jadikan standar Indonesia IAI pakai menggunakan standar AFRS ya sudah pokoknya itu teori yang benar teori yang benar kemudian diterapkan untuk mengendalikan masyarakat itu riset positif jadi di satu sisi juga dia sebenarnya ya kalau sudah dunia akutansi seperti itu kita hanya bisa menjelaskan realitas itu seperti itu kalau realitasnya seperti ini maka sebenarnya akan terjadi begitu dunia hanya dilihat sebagai sebab akibat hanya rumusan masalahnya apakah X berpengaruh pada Y sehingga kemudian cara menjelaskannya kalau pakai teori sebab akibat Y sama dengan A plus BX semua harus bisa terukur matematis dan bisa digeneralisasi nah apakah tidak ada yang lain ada sebenarnya dan ini sebenarnya sangat pro dunia vokasi dunia penelitian terapan karena masyarakat itu sebenarnya sudah punya cara berpikir akutansi dan melakukan aktivitas-aktivitas akutansi yang bisa jadi berbeda dengan standar bisa jadi orang-orang di desa itu kan gak mungkin tahu yang namanya costing tapi bisa jadi costing atau laba atau aset bagi orang desa itu definisinya beda makanya kalau kita ingin melihat begitu ya kita membangun akutansi dari ruang masyarakat kebutuhan masyarakat sebenarnya interpretatif ini yang paling dekat yang paling dekat kenapa ya dia adalah konstruksi objektif pemanaan akutansi yang bersifat kontekstual di lapangan ada kebudayaan masyarakat di sebuah desa ternyata melakukan praktek-praktek akutansi yang bisa jadi melebihi akutansi yang kita bayangkan nah kenapa itu tidak diadopsi aja ini ternyata akutansi yang lebih cocok dengan masyarakat kenapa masyarakat harus dipaksakan dengan akutansi yang belum tentu masyarakat tahu bahwa itu akutansi itu seperti itu pokoknya kan tujuan penelitian kalau interpretatif itu memahami masyarakat kemudian memaknai masyarakat memaknai menerima oh ini memahami akutansi yang ada di masyarakat memaknai akutansi yang ada di masyarakat dan menerima akutansi yang ada di masyarakat itu dinaikkan dan ini menjadi produk keluaran inovatif sangat inovatif sebenarnya jadi kalau penelitian interpretatif itu banyak nanti beberapa contoh nanti di sesi-sesi parade yang lain akan ditunjukkan contoh-contohnya gitu ya etnografi gimana etnometodologi gimana kemudian Pancasila juga bagaimana dan seterusnya dan seterusnya nah ini rentang paradigma interpretatif mulai dari yang berbasis pada kesadaran individu sampai kesadaran budaya masyarakat oke contohnya apa yang sangat aplikatif ya misalnya ini saya sering mencontohkan soalnya ini langsung ke akutansi sektor publik ya bagaimana ternyata teori fraud itu bisa jadi tidak sama dengan praktek-praktek yang di lapangan bagi teori barat fraud yang namanya pengelolaan keuangan daerah di Indonesia itu pasti fraud semua gak percaya udah gak usah di gak usah di mana gak usah di sektor publik di pemerintah daerah desa gitu di kampus-kampus aja di jurusan-jurusan atau di pro-di-pro-di akutansi itu kalau sudah mau akreditasi atau bikin laporan borang atau laporan keuangan atau laporan hibah sibuk bikin stempel palsu itu sisi gelap tapi gimana ya karena regulasinya tidak memungkinkan kan gak mungkin itu kepala dinas dengan anggaran yang sudah ditentukan pokoknya hanya kepala desa misalnya hanya diorientasikan pada membangun pagar membangun jalan membangun gedung padahal setiap hari ada orang penduduk atau rakyat di desa yang minta sumbangan ini minta sumbangan itu koramil kapolsek macam-macam minta sumbangan kemudian pondok besar antren dari mana duitnya belum lagi kalau pegawai kelurahan ada yang hamil mau melahirkan gak punya uang dari mana duitnya gak mungkin ngambil dari api bides gak mungkin ngambil dari yuran-yuran warga itu bagi padahal itu adalah hubungan-hubungan kemanusiaan yang bagi fraud itu tidak boleh ada nah misalnya begitulah artinya ada praktek-praktek akutansi yang berbeda di lapangan yang tentu saja itu tidak cocok dengan teori fraud yang kita pelajari biasanya belum lagi kalau akutansi di kampus pendidikan vokasi misalnya apa mungkin kita mengungkap pemahaman tentang akutansi dan kecerdasan emosional spiritual dan sosial mahasiswa itu kan sebenarnya menarik kita selalu saja melihat akutansi itu orientasinya sangat berorientasi pada yang rasional intelektual padahal akutansi yang diukur kecerdasan intelektual saja itu bisa jadi kalau menurut dirisi vokasi yang kita pentingkan itu adalah soft skill yang lebih padat batin kan menyenangkan itu kalau mau lebih lanjut lagi ke cara berpikir panjang pada ekspresi ketuhanan spiritualitas dan itu gimana cara menentukannya riset-riset seperti itu bisa dilakukan dan ini menggunakan fenomenologi dua ini contoh fenomenologi yang satu fenomenologi yang mengungkap pemahaman tentang akutansi dari kecerdasan emosional spiritual dan sosial itu fenomenologi yang Ardi Yaredi ini menggunakan hermenetika gadamerian bisa sebenarnya sangat bisa apalagi kalau sekarang kita masih di dunia internet gitu harusnya gimana cara risetnya yang aplikatif ya aplikatif sekarang ada yang namanya etnografi makanya di penelai itu kita bikin pelatihan etnografi yang sangat aplikatif sampai kemudian kita bikin buku khusus teori etnografi nya sampai praksis praksis nya kita coba untuk implementasikan ya oke nah cara berkiri kritis berbeda lagi bahwa lebih keras cara berkiri kritis bahwa dunia ini didominasi oleh FRS dunia ini didominasi oleh big four kenapa kok kita tidak pro akuntan-akuntan publik lokal akuntan publik lokal itu bisa jadi punya standar profesi akuntan publik yang berbeda SPAP IAP kenapa IAP berseberangan dengan IAI misalnya kemudian pecah dan lain-lain itu kan menarik gitu ya karena ada ada yang dibela siapa yang dibela nah kalau IAP pasti yang dibela adalah akuntan publik lokal nah ini cara berfikir itu bagaimana bentuk pembebasan akuntansi berbasis keadilan sosial bagaimana realitas itu harus dirubah dengan cara menyadarkan bahwa kita ini sedang dikonstruksi oleh teori-teori akuntansi dan kita bebaskan maka kita bikinlah akuntansi baru tujuannya tujuannya yang menyakirkan membebaskan dan mengambil alih akuntansi yang baru paradigwanya evolusi sampai revolusi dan lain-lain yang kritis contoh riset-risetnya ini sangat praktis sekali kalau cara berbikir kritis masih bisa pakai angka kalau ini yang politikal ekonomi nanti ada yang kritis yang tidak pakai angka yang dekat dengan cara berpikir posmo ada lagi yang lain bahwa dunia ini bentukan kebenaran dimana kebenaran tunggal tidak bisa dibacanya sebagai kebenaran itu sendiri jadi kebenaran itu relatif makanya kita bisa sebenarnya menggunakan berbagai hal model tapi ini kan paradigma barat oke ini kan sangat praktis contoh riset posmo jazz based pricing bagaimana cara berpikir jazz musik jazz itu dijadikan dasar untuk mengkonstruksi pricing ini riset tesis yang sangat aplikatif ternyata di dunia permusikan itu pembuat pembuat alat musik itu punya mekanisme pricing yang berbeda itu menggunakan metodologi musik jazz menarik artinya tidak hanya yang tadi digali dari kebudayaan etnografis ini lebih jauh lagi sampai kepada cara berpikir filosofis artinya benar bahwa dunia praksis itu tidak bisa dilepaskan dari dunia akademik dia harus menyatu begitu ini sekuler begitu ini dipisahkan kebingungan dunia dunia praksis karena mereka tidak punya basis filosofisnya tidak punya basis teoritisnya apalagi riset-riset sosial riset-riset sosial itu sangat kental dengan ekspresi sosial ekspresi filosofis ekspresi ketuhanan yang itu sebenarnya hanya bisa digali lewat cara berpikir akademik yang menyatu dengan dunia praksis nah ini contoh bahwa dunia akademik dan dunia fokasional itu harusnya menjadi satu riset ini ini risetnya Mas Iksan ini mahasiswa S2 baru saja lulus tesisnya kemudian kalau apakah ini juga praksis ya praksis pendudikan akuntansi bagaimana menumbuhkan menembah gusti bagi adab menuntup ilmu misalnya ya kan kalau kita pakai undang-undang sistik nas dan undang-undang dasar 45 bahwa mahasiswa kita harus mahasiswa yang punya ekspresi ketuhanan punya adab adab menuntut ilmu makanya kita potret menggunakan misalnya ini mahasiswa mahasiswa saya riset tentang bagaimana memahami sekaligus membentuk model adab menuntut ilmu akuntansi yang berbasis menembah gusti di jurusan akuntansi metodenya apa hyperpost fenomenologi oke tapi ya apakah itu barat atau timur gitu ya kita masih bisa menggunakan cara berpikir barat tapi jangan juga kita terjebak pada cara berpikir barat baik praktek standar metodologi maupun filsafatnya ya kalau menurut apa menurut Quran saya muslim maka saya percaya terhadap apa yang dikatakan Quran timur barat itu tidak penting yang penting itu apa Allah di setiap lini ruang dan waktu karena disitulah kebajikan akan hadir kebajikan ini seperti apa kebajikan yang itu harus beriman harus selalu berorientasi untuk kepentingan masyarakatnya dan seterusnya dan seterusnya nah apakah pertanyaannya apakah riset akutansi fokasi itu harus berorientasi pada masyarakatnya saya akan saya akan informasikan bisa ini sinergia ekosistem riset terapan saya akan setelkan dua menit apa yang ada di dalam pikiran Direkturat Jenderal fokasi tentang bagaimana riset terapan itu harus dilakukan dalam buku lama ia menyingatkanmu lagi waktu begitu berharga dunia bergerak cepat diantara dulu kemancetan dan etalase iklan menyulapmu menjadi hobot pencandung galang ide itu seperti kata-kata yang berhamburan dalam buku lama ia menyingatkanmu lagi agar terus berpikir membuka untuk menjadi bangsa yang mandiri dibutuhkan kehendak dan gelora gelora untuk berinovasi inovasi bukan cuma sederet perangkat mekanik bukan gegap gempita produk futuristik bukan sekadar bermula dari rumus yang anda melainkan cipta dengan hati sahaja inovasi ibarat kami diputar ini harus berputar berlaju berlagu bergerak ke segala penjuru ia dihasilkan dengan perhitungan cermat juga kenekatan melawan halus inovasi itu tak muncul seketika ada proses atau waktu yang disimpan untuk membahinkan pengetahuan menjadi rimba penelit tidak ada penelit jangan sia-siakan si berdaya Indonesia wujudkan majinasimu yang hebat kamu harus bergerak melangkahlah dan buat perubahan berlayan menarungi lautan ide bukan cuma jadi pengguna melangkahlah menyusuri lorong-lorong pengetahuan memecahkan penasaran mencari anak ide juga serupa cari seringkali ia datang dari masa silam dan tradisinya moyang bukan sekadar domi karena sesungguhnya bangsa ini adalah penemu ulu melahirkan sistem peralatan hidup bagian dari peradaban dan kebudayaan jadi apa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sejahtera untuk kita semua saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi di hari ini jadi itu ya nanti kalau mau linknya ada itu cuman saya akan lanjutkan lagi ya kok ilangan saya oke jadi kalau kita mau lihat apa yang jadi cita-citanya dikti invokasi itu saya kutipkan narasi video pembukannya waktu begitu berharga dunia bergerak cepat diantara durut macatan dan intalase iklan memiliki robot penjantung gawai ide itu kata kuncinya kemudian inovasi jangan sia-siakan sumber daya ini secara membuat perubahan berlayar mengaruhi lautan ide bukan jadi pengguna bukan jadi pengguna jangan jadi pengguna FRS jangan menjadi pengguna teori-teori akutansi yang sudah ada buku buku akutansi keuangan IFRS buku akutansi keuangan lanjutkan audit pro IFRS dan lain-lain artinya itu karena ide juga serupa cermin seringkali ia datang dari masa silam riwayat dan tradisi nenek moyang bukan sekedar dongeng karena sesungguhnya bangsa ini adalah penemu ulung melahirkan sistem peralatan hidup bagi peradaban dari kebudayaan kan menarik artinya dikti itu ingin fokasi akutansi misalnya jangan niru FRS jangan niru ya kita bangun dari cermin kita cermin kita adalah kebudayaan kita Indonesia kita Nusantara kita nah kalau saya mau keanu ya artinya kata kunci fokasi itu gak bisa dia lepas hanya applied research yang sifatnya vokasional kemudian applied research dia adalah kaitan dari basic research untuk memproduksi ide sehingga nanti akan menurunkan basic product yang menjadi produksi inovasi sehingga muncul applied product jadi dari kebutuhan masyarakat menjadi hilirisasi produk masyarakat dan industri kata kunci yang menurut dirjen harus untuk kemandirian bangsa loh kan keren kayak produk genus itu kan kemarin saya nonton di anu itu ekosistem itu banyak ciptaan-ciptaan anak bangsa itu sekarang pertanyaannya ciptaan akutansi Indonesia apa apa IFRS kan enggak nah di samping itu di apa ekosistem yang didiskusikan itu harus multidisciplinary research harus research dengan berbagai multidiscipline yang lain nah yang belum dimunculkan di kalimat ekosistem research nya dikti itu apa harusnya kalau menurut saya harusnya menurut penelitian institut harus within culture and religiosity values harus dalam kebudayaan nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai keagataan itu harus nampak dalam produk aplikasi vokasi akutansi sehingga ya di penelitian karena banyak dosen vokasinya ya kita mencoba menjembatannya makanya kita penelitian institut itu menjadi jembatan aksi kemandirian basic research dan applied research kita banyak diskusi ya kita apa sudah sering mengandalkan metode di training partner kita institusi baik yang MBKM maupun yang kerjasama institusi biasa gitu ya MOU dengan kita itu sudah sampai 43 bahkan mungkin lebih saya gak tahu Bu Ayudia mungkin lebih dari 43 sudah ini data yang terakhir kemudian kita punya internasional penelai ambasar jadi duta penelai di luar negeri kemudian dalam negeri kita punya itu nah riset kita adalah riset yang berpihak dan risetnya sangat-sangat pro aplikasi teknis kita sudah sampai riset penelai relawan riset penelai yang keberapa ya ke 11 ya saya gak tahu Bu Ayudia nah salah satu yang kemudian setelah dari relawan riset dari kita bergumul mendiskusikan antara basic research dengan applied research gimana ini terpisah atau menyatu atau dia punya kepentingan untuk kepentingan masyarakatnya untuk kemandirian makanya penelai itu bikin sel-bestur aksi kemudian kalau memang pro kebudayaan ya maka kita kemudian mengunculkan yang namanya paradigma nusantara ini basic research bahkan ini bukan hanya basic research high end analytic academic kalau katanya Pak Dirjen itu ya oke lah apalah namanya tapi ini basic research itu yang fokus pada paradigma berpikir sehingga ini nanti setelah paradigma kita turunkan menjadi penelitian sekarang kita turunkan kalau di riset fokasi seperti apa paradigma nusantara itu sudah kita sudah punya artikel internasionalnya gitu ya desain filosofisnya kemudian metodologinya seperti apa gitu ya kita tidak lagi pakai filosofi tapi kita pakai kaedah kaedah utama paradigma nusantara kita punya empat kita tidak percaya ekonologi epistemologi dan akseologi kita punya kaedah kalau dalam paradigma nusantara ya wajar aja kita berjalan ya paradigma yang lainnya kita terima benar menurut paradigma itu tapi ada yang bisa kita pakai kita pakai tapi kita harus bersihkan kalau versi saya kita harus taskiah atau sucikan makanya paradigma nusantara menjadi penting oke kalau gitu kata kunci fokasinya kalau kita turunkan saya masih ada berapa menit 10 menit lagi ini mbak dia 15 ya halo mbak dia mbak dia kayaknya terlempar pak oh ada-ada masih pak 15 menit pak 15 menit ya oke nah oke tadi kita sudah ngomong tentang kebijakan negara kebijakan internasional jurnal-jurnal internasional kemudian paradigma paradigma sampai ke paradigma nusantara kalau gitu kan akutansi gimana kan gitu ya ya harusnya akutansi itu adalah pertemuan antara basic accounting research secara akademik dengan applied accounting research basic accounting research akan menurutkan basic accounting product applied accounting product yang itu sangat berrelasi tidak bisa terpisah untuk apa untuk mengenai kebutuhan masyarakat yang harus di research berbasis multidisiplin tapi juga tidak meninggalkan kebudayaan dan agama sehingga nanti pada akhirnya bisa dihililisasikan produknya ke masyarakat dan industri untuk kemandiran bangsa bukan hanya industri besar tapi industri menengah industri rakyat sekarang mayoritas negeri kita adalah industri rakyat maka kita harusnya juga punya kepedulian politeknik-politeknik itu kepedulian yang tinggi bukan hanya pengabdian makanya di peneleh itu kita bicara tentang harusnya pengabdian itu lebih bukan nilainya satu harusnya dia 100 kalau research 100 ya kepedulian 100 penelitian 100 pendidikan 100 sekarang enggak kalau mau naikku ya pengabdian cuma satu ya wajar aja kalau dunia dunia kampus tidak peduli terhadap pengabdian karena cuma satu kumnya jadi kalau dikti bicara gimana sini ke kampus-kampus ini dosen-dosen ini kok bicaranya cuma publikasi papers kuku saja ya wajar aja karena kumnya mengatakan itu harusnya kumnya dibalik gitu ya atau minimal diseimbangkan nah apakah itu bisa dilakukan oh bisa kalau paradigma nusantara basic researchnya kemudian kita bikin applied accounting researchnya ada research-research saya sudah bikin applied accounting research itu bersama Bu Arief Bu Frida dan Mbak Mary bikin yang namanya aplikasi sistem informasi bank sampah untuk studi kasus di dinas lingkungan hidup kota batu dan itu belum terbit jangan salah tapi yang sudah kita praktekkan adalah kita pendampingan langsung ke kota batu untuk mengajari apa akutansi dan sekaligus kita belajar tentang akutansi akutansi menurut ibu-ibu yang itu mengelola bangsa apa itu kayak apa sih ya kita ikuti cara mereka kemudian kita bikinkan akutansi dan itu mereka bahagia artinya jadi dari basic research applied accounting research sampai applied accounting product kita nyambung dari paradigma nusantara kalau ngomong multidisciplinary research oh iya kita pakai paradigma nusantara dan pakai semesta sejarah sejahteranya 4DB itu adalah multidisciplinary research sebagai basic researchnya kemudian kita coba turunkan dalam praktek researchnya gitu ya utama bikin produk sabun siapa yang melakukan penelih bikin sabun gitu ya adik-adik aktivis mahasiswa dan yang sudah lulus gitu daripada mereka mereka peduli dengan masyarakat mereka bikin sabun kemudian setelah bikin sabun mereka terapkan itu untuk dilatihkan untuk membuat sabun di desk masyarakat ibu-ibu terpencil di Sumbawa di Kelawis maka kita melakukan pengabdian masyarakat berneleh mengadukan pengabdian masyarakat di Sumbawa sekaligus sampai bikin ciptaan model penentuan distribusi nilai tambah penjualan sabun cuci piring berbasis semesta sejahtera jadi kita sudah enggak pakai lagi model pricing pricing apa pricing berbasis akutansi konvensional kita pakai yang namanya distribusi nilai tambah yang itu mengekspresikan laba yang ada di akutansi konvensional kok bisa pakai teori distribusi nilai tambah berbasis sejahtera karena kita berbasis semesta sejahteranya forum bahasa nilai dan bisnis islam kita pakai teorinya kemudian kita turunkan di ranah pemikiran berbasis masyarakat orientasinya berbasis nusantara kita temukan sampai kita punya laporan hibah pengabdian pendampingan konstruksi pembelajaran berbasis karituan lokal tahap pertama ini benar-tahap pertama nanti kalau mereka sudah punya pabrik sendiri kita akan bikin desain akutansi untuk pabrik industri rakyat ibu-ibu di desa klawes itu kan proses-proses yang sangat pro kebutuhan ibu-ibu itu untuk beli sabun kalau di dasar yang di pucuk gunungan itu repot satu saset yang harganya 3000-5000 kalau disini disana bisa sampai 10.000 sampai 15.000 daripada gitu kan mereka bikin sendiri nah itu applied research saya ini contoh tadi penelih kemudian ada penelih dengan 4DB kalau saya saya bikin akutansi pertanian sebagai basic researchnya kemudian applied researchnya saya nulis tentang jalan laba petani applied accounting produknya apa ini menemukan lokalitas biologi kelas pelibatan etnografis petani apel ini ketika skripsi menggunakan logika akutansi pertanian yang pro pro masyarakat dan pro religisitas dipakailah nah itu beberapa contoh ini yang paling keren ini adalah 4DB ini yang industri rumah sakit katanya industri dalam tanda kutip ya tapi ini rumah sakit syariah seluruh Indonesia kita bikin konsep semesta sejahteranya kemudian kita bikin applied researchnya bikin konsep teori prinsip dan praktek akutansi syariah untuk rumah sakit baru kemudian kita praktekkan menjadi produk sistem informasi akutansi rumah sakit untuk rumah sakit di Sultanagung yang nanti itu kalau ini berhasil akan kita sebarkan ke seluruh Indonesia menjadi produk akutansi rumah sakit akutansi syariah untuk rumah sakit menjadi rumah sakit syariah adalah salah satu upaya dakwah di bidang pelayanan kesehatan salah satu unsur penting dalam rumah sakit syariah adalah sistem keuangan yang akuntabel halal dan berkah kami telah bekerjasama dengan 4DB untuk mewujudkan sistem keuangan yang halal akuntabel dan berkah terima kasih pada 4DB yang telah bekerjasama dengan kami semoga sistem yang dikembangkan 4DB ini bermanfaat untuk semua rumah sakit syariah di Indonesia ya jadi ya memang applied accounting research itu nanti harus masuk menjadi applied accounting produk tapi dia harus punya basis basic research itu yang dimaksud gak bisa ini tapi sudah bisa lagi misalnya contoh riset akutansi kritis pendekatan non-feminisnya tutnya ini menggesain metodologi ini buhari di jamal ini basic research kemudian itu diterpatkan menjadi applied research oleh siapa Febrina ini mahasiswa S2 saya dan Bu Lili bikin yang namanya emancipation of household accounting non-feminis critical study of tutnya di vokasi pendidikan vokasi itu kan kata kuncinya kan ketenaga kerjaan salah satunya di samping inovasi ide juga occupation kalau dalam teori-teori atau riset riset ya nah ini occupation tenaga kerja wanita menggunakan household accounting jadi akutansi untuk rumah tangga bisa kan bisa nah ini kalau nanti sudah applied research harusnya dituliskan lagi menjadi applied accounting produknya seperti apa household accounting nah ini contoh-contoh dari model applied research ya oke saya kira itu Bapak Ibu mulai dari kebijakan kemudian internationally look gitu ya seperti apa kemudian riset-riset di dunia internasional seperti apa kemudian kalau kita di Indonesia harusnya gimana mulai dari kita belajar dari barat tapi kemudian kita membangun paradigma sendiri sampai mereset sendiri applied research sendiri ini berbagai model yang ditawarkan oleh paradigma nusantara di di penerai research institute yang sudah dipraksiskan sudah dipraksiskan semoga Bapak Ibu tidak puas dengan tidak puas maka kita bisa bertemu lagi nanti dalam sesi-sesi yang lanjutnya di luar hari ini juga di luar besok kita akan mendesain bisa bekerjasama dengan penerai institut untuk bikin NPKM bikin kerjasama untuk applied research dan lain-lain saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum